Oke guys, ini kondisi pagi hari, tadi ada motor lewat ya, bisa naikkan dulu, kita akan mencoba, terbang, oke, kita ke arah ini ya guys, ke arah kata baru, ya sip, kecepatannya saya ganti dulu guys, ya, kecepatannya saya ganti ke sport, ya, baterai sudah di 30 menit, kita terbang bersama sama, turunkan kameranya, kita naikkan dulu ya, oke, terus kita naik guys, jarak sudah 260an, ketinggian 36, baterai sudah 92 ya, kita terus naik, sambil naikkan drone-nya, terbang rendah dulu, oke, saya naikkan dulu guys, drone-nya ya, saya naikkan drone-nya dulu, karena, oke, sudah terus, ya, maju lagi, lanjut guys, maju lagi, drone-nya sudah mulai terhalang ya, sudah mulai terhalang oleh bangunan, ya, kita terus coba, ya, jadi saya akan lihat, eh, long rank dari drone potensi atom, ya, terus, drone-nya terus, lanjut, ya, drone-nya berjalan terus guys, terus, drone-nya jalan terus, saya mindahkan remote-nya, apakah jaraknya bisa jauh, ya, ini saya pakai sport, ya, speed sport, saya pakai speed sport, terus, sudah satu setengah, ya, sudah satu setengah, dia terbang ke arah, eh, purnama ya, drone-nya terbang ke arah purnama, pagi ini, cuaca cukup bagus, ya, belum bersinar matahari, jadi adem ya, untuk terbang ke arah pagi ini, ini saya pakai baterai pertama, jadi semua baterai sudah saya pakai satu-satu guys, ya, jadi karena saya charge semuanya, ya, pakai satu-satu ganti-gantian, nah, kemarin semuanya sudah habis, jadi saya test, eh, semuanya saya charge kembali, oke, sudah mau dua kilo guys, ya, drone-nya sudah dua kilo, masuk dua kilo, saya mau cari sinyal hijau dari radarnya, agak sulit, ya, saya sudah coba untuk putar-putarkan, transmission is weak, dia bilang, atau apa, karena kita coba lihat di atas perumahan, ya, jarak-jarak, remote-nya pasti terganggu, ya, dengan badannya pohon-pohon, bangunan-bangunan, ya, yang ada di depan remote ini, oke, terus, sudah dua setengah, transmisi weak, ya, mungkin, kalau posisi, posisi remote-nya perlu saya geser-geser, ya, terus, sudah mau dua kilo, tiga kilo, guys, wow, mantap nih, guys, ya, sudah mau tiga kilo, ya, masuk tiga kilo, guys, ya, wah, ini rekor sendiri, ya, tapi pakai potensi atom, kalau saya bandingkan dengan SJC yang sebelumnya pernah saya terbangkan, ini mendekati jalan perdana, ya, tembusnya, ini sudah mendekati, 3,2, baterai masih aman, terus, ya, ya, 3,3, saya kira sudah cukup, ya, 3,3, guys, di perkotaan, walaupun drone memiliki kemampuan, ya, kemampuan, dan, ya, wukawan, sampai 6 kilo, ya, tapi, ini, kekiranya cukup, sudah keajaran pulang, kita tunggu saja, sudah pulang, pipinya masih stuck, ya, sudah berganti, oh, sudah mulai, oke, pipinya sudah, sudah mulai berganti, ya, sudah mulai berganti, guys, baterai pulang 65%, masih aman sekali, ya, berhasil pengalaman saya, ya, HPV-nya masih terpotong-potong, jarak 2,9, kita coba untuk turunkan, sudah, turunkan kamera, guys, oke, wah, si jah sangat terganggu, ya, sinyal drone sangat terganggu, guys, ya, jadi, masih ada patah-patah, masih ada patah-patah, kita tunggu saja, ya, drone-nya kembali, oh, ini mungkin pengaruh juga, ya, speed-spot, ya, guys, yang saya pakai, yang saya pakai video, atau normal, ya, mungkin nanti lebih terbantuk, seperti normal, ini, nanti kualitas terbaik ada di memory, ya, memory drone, kita tunggu, yang jarak sudah 2 kg, ya, tadi kita terbang sampai 3 kg, ini sudah tidak menyaris, ketemu di perdana, guys, sekarang ada di program, drone-nya, eh, eh, pp sudah lancar, ya, 2 kg sudah lancar, ya, eh, pp kembali, ya, di layar, kita lihat bersama-sama ya bahwa dia sudah layar kita coba cat peta ya ini gajah penerbangan kita adat sekali ya rumah yang terhadap untuk durnya pulang ini ketinggian maksimal ya saya pakai ketinggian 119 kalau kita lihat di sini 119,4 ya jadi gps nya dilock di 32 ya baterai yang tersisa adalah 54 persen Oke tidak masalah ya aman tidak jauh lagi ya kita sekarang melewati kota baru darah kota baru terus satu kilo ya ini kota baru ya Jalan Raya nih Jalan Raya M Yamin saya tunggu saja guys ya jalan menuju dengan titik sasaran tepat guys ya mantap sekali jah 700 700an meter ini penyetelan kamera apa saya masih otomatis ya tidak saya ubah-ubah jadi masih asli itu cuma mencari jarak saja harus mencari kan ya sudah 500 jalan semakin mendekat baterai masih aman ya baterai masih aman kecepatan kecepatan pulang adalah 10 meter per second ya 10 meter per detik ya sudah 200an meter terdengar masih belum kelihatan masih belum kelihatan masih belum kelihatan ya ini karena drone warna putih ya sementingan kalau kita pakai CRC jadi warna hitam atau abu-abu ya jadi masih cepat kelihatan kita tangkap jadi atas Oh sudah dekat guys ya jadi tuh terdengar suaranya ya tepat di atas guys ya ya pelan lahan turun pelan lahan turun oke saya matikan ya kita coba untuk mobile biasa kita berputar guys sambil melihat kemampuan kemampuan ini ya drone untuk remote-nya sangat halus guys jadi enak sekali ya sangat halus ini ada daerah kota baru tepat di atas rumah saya kita bisa lihat bersama-sama ya jarak drone dengan saya adalah 0,1 karena dia sudah RTH tadi putar di atas ini saya sangat putar dulu karena ada beberapa kendaraan yang mau melintas ya di komplek kita putar terus guys ya jadi kita bisa lihat dari jarak jauh keadaan kota Pontianak khususnya di daerah danau sentarum ya tempat tinggal kami terus penerahan melewatan kelaksonnya sangat kuat guys oke lanjut guys dia turun dia turun dia turun terus ya makam muslim ya jadi tidak jauh dari rumah kami ini ada makam muslim dari danau sentarum oke ya seperti ini ya guys ya situasi perkotaan ya perumahan padat penduduk di daerah tempat tinggal saya guys ya di danau sentarum kota Pontianak biasa di singkat sebagai jansen oke saya akan turunkan daerah guys bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke doa ini tepat berada di atas saya tunggu saja rerunti 240an saya geser dulu guy ya saya geser sedikit guys biar gak kena kabel guys ya oke dia sudah mulai ketemu dengan ini oke demikian guys aktifitas kita menerbangkan drone yang long range tadi 3,4 di daerah rumah saya menuju Purnama ya kita bisa lihat daerah perdana yang suka dengan konten kami silahkan like komen dan share kesempatan kalian jangan lupa untuk subscribe supaya channel kami semakin berkembang saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan konten kami yang lain terima kasih oke guys ya doornya sudah mendarat dengan selamat ya dengan kondisi baterai di 31% ya IPS nya di log di 20 Alhamdulillah ayah kita segera pulang hai hai